Balik lagi lor, kita di Borgol. Berita selanjutnya, ini aduh tuntut 10 orang wargo untuk dibebaskan. Nah, apa nih? Jadi ini ratusan wargo desa Sumberjaya, kecamatan Kumpeulu. Terpakso mengepung kantor kepolisian sektor Kumpeulu, Kabupaten Muarujambi. Mereka menuntut 10 orang wargonya yang baru saja ditangkap dan diamankan polisi karena dugaan pencurian kelaposawit milik perusahaan di wilayah itu, agar dibebaskan. Bagaimana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Ratusan warga dari desa Sumberjaya, kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muarujambi, terpaksa mengepung dan mengeruduk kantor kepolisian sektor Kumpeulu, Kabupaten Muarujambi. Mereka tidak terima karena 10 orang warganya ditangkap dan diamankan pihak kepolisian setempat dengan dugaan pencurian buah kelaposawit milik salah satu perusahaan berkebunan di wilayah ini. 10 orang yang sedang diamankan pihak Polsek Kumpeulu saat ini telah dilimpahkan ke Polres Muarujambi, namun warga tetap melakukan protes ke pihak Polsek Kumpeulu. Warga juga menganggap petugas kurang adil dan tidak berdiri di tengah-tengah untuk ikut bisa menyelesaikan masalah sengketa lahan antara warga desa dan pihak perusahaan. Masyarakat tersebut juga berpedapat bahwa permasalahan sengketa lahan dengan perusahaan telah ingkrah di pengadilan. Mereka mengharapkan agar warga tidak dipersulit untuk pelayanan ke pengurusan Surat Keterangan Catatan Kriminal atau SKCK. 6 warga kami ditahan di Polsek ini, 6 orang, termasuk buah sawit juga ditahan. Sopir masuk supirnya juga. Kapan kejadiannya itu Pak? Tadi, tadi malam. Kami minta semuanya yang ada kami klaim dari lokasi yang ada yang kami klaim, kami minta bebaskan oleh karena kami sudah putus di pengadilan. Hari ini juga pihak Polsek beberapa hari yang lalu, dia telah mengantimidasi masyarakat membuat SKCK. Untuk meredam amarah ratusan warga tersebut, Kapolres Muarujambi AKBP Muharman Arta turun langsung ke Polsekumpeulu guna meredam kekecewaan warga desa Sumberjaya. Selain itu, pihak Polres Muarujambi setelah melakukan negosiasi dengan tokoh masyarakat, akhirnya 10 warga yang diamankan dilepas kembali kepada pihak keluarganya. Kalau masalahnya, saya serap dari masyarakat, ya masalah konflik lahan dengan perusahaan yang sudah tahun-tahun. Untuk kasus ini sendiri, kejadian malam ini sendiri, ya dipicu adanya penanggapan dari buah sawit masyarakat yang diduga hasil curian untuk masyarakat, merasa tidak puas, kemudian melakukan aksi unjuk rasa di proses. Untuk tadi, saya mediasi dari pihak Kepolres, TNI, dengan prioritas yang utama dalam menjaga situasi, aman, ketepan masyarakat tetap kondusif. Apa harapan Pak Kepolres ke depan setelah ini Pak? Yang utama pasti, kami dari pihak Kepolresian menjaga situasi tetap kondusif. Atas aksi warga di wilayah kejamatan Bumpe Ulu ini, sempat membuat kemacetan di ruas jalan raya antara Bumpe Ulu Moro Jambi menuju kota Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Jangan lupa, 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 Jangan lupa Jangan Terima kasih.